Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Raja atau Atipati Pasir Luhur yang ketiga sebagai pengganti hari yang bangga adalah Dewa Cirung Rangka Nah kata Cirung ini memang kalau dilihat pada kamus Jawa Kuna maupun Bahasa Jawa ini memang tidak ditemukan Jadi kosa kata itu tidak ada Nah dugaannya kata Cirung Kalau seandainya menggunakan C-ceret gitu ya dalam tulisan Sansekerta Maka sama dengan Cirung Nah Cirung itu artinya adalah Keramat atau Karomah Nah sedangkan Rangka yang tadi diartikan sebagai simbol dari Yoni Maka Raja atau Atipati yang menggunakan nama Dewa Cirung Rangka Berarti suatu nama yang menunjuk kepada Kekeramatan Yoni Jadi Kekeramatan Yoni tentu juga masih berkaitan dengan Lingga Jadi Lingga Kalau orang menyebut Yoni pasti ada Lingganya Nah ini adalah suatu pasangan yang keramat Sebagaimana kalau kita melihat ya dari tempat pertemuan sungai Jadi tempat pertemuan sungai Kalau dalam bahasa Sansekerta yaitu Sanggam Sanggam itu berarti bertemu Itu seperti bertemunya Ya alat kelamin Atau terjadi semacam hubungan Antara laki-laki dan perempuan Jadi misalnya sungai itu bertemu Di tempat yang disebut sebagai Muara Itu adalah simbol pertemuan antara Sungai Jantan dan Sungai Betina Nah biasanya di tempat pertemuan itu Sering didirikan Lingga Sebagai simbol kejantanan Nah apalagi Sungai Logawa Mengalir dan bermuara Ke Sungai Serayu Maka disitu terdapat pertemuan Yaitu Sungai Logawa sebagai Sungai Betina Dengan Sungai Serayu sebagai Sungai Jantan Maka di tempat pertemuan itu Terdapat Lingga Atau orang Jawa mengatakan Atau orang Banyu Mas mengatakan Lingga itu dalam bentuk Kepel Bimo Jadi Kepel Bimo itu Maksudnya adalah Lingga Atau Menhir itu ya Karena Di sepanjang Sungai Serayu Itu memang ada Ungkapan mengenai Sungai Serayu sebagai Sungai Jantan Atau sebagai sungai yang Mewujudkan terhadap Kepercayaan pada waktu itu Yaitu Agama Hindu Aliran Siwaistis Maka simbol Lingga Yuni itu sangat Apa Tampak ya Pada Nama Sungai Serayu itu Jadi sepanjang Sungai Serayu Memang ditemukan banyak Bangunan Candi Dengan Lingga Yuninya Baik itu Lingga Yuni yang Kecil Maupun Lingga Yuni yang Besar Nah dari sini kita bisa Menyimpulkan bahwasannya Raja Dewa Cirung Rangka Ini merupakan Raja yang Paling tidak Berkuasa diantara Das Aliran Sungai Klokawa Dan Daerah Aliran Sungai Serayu Nah jadi Ini pun Sebenarnya Ada Keterkaitannya Dengan Simbol Yuni Nah Mengapa begitu Ya karena Nanti memang Putri-putri Atipati Kandandaha Itu akan Semuanya Perempuan Jadi Nama Dewa Cirung Rangka Itu nanti Diteruskan lagi Ya Juga kan Selalu berkaitan Dengan Yuni Yaitu Unsur Kebetinaan Itu ya Sebagai Raja yang Memang Pasir Luhur itu Adalah Petina Sungai Petina Atau Gunung Petina Jadi ada Gunung Petina Ada Sungai Petina Jadi Pasir Luhur adalah Gunung Petina Kemudian Lugawa adalah Sungai Petina Ya jadi Ini Merupakan Semacam Simbol Mengenai Pasir Luhur Sebagai Gunung Petina Yang Diadiri oleh Sungai Petina Ya Nah sehingga Ada Unsur Feminine Ya Di dalam Nama Kerajaannya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa